yang paling menarik adalah saat menukangi timnas Jerman U20 disana para pemain hebat Jerman berhasil ditemukan olehnya Assalamualaikum dan salam persaudaraan salam sepak bola guys oke sekarang ini sudah ramai pasukan-pasukan atau timnas dari beberapa negara yang telah tiba di Indonesia untuk melakoni laga Piala Dunia U17 ini guys jadi persatuan sepak bola Indonesia PSSA sebelum ini telah menunjuk Frank Wormod sebagai konsultan timnas U17 Piala Dunia Indonesia ini jadi sebelum ini timnas Indonesia U17 telah membuat tisi di Eropa sebulannya dan bergabungnya pelatih asal Jerman sebaru-baru kemarin telah dinyatakan sebagai pendamping kepada Pima Sakti jadi disinilah kita melihat bagaimana Frank Wormod menjadi konsultan pelatih yang akan mendampingi Koc Bima Sakti ini bagaimana kita melihat kedua-duanya ini berkolaborasi dan selepas TCD di Eropa baru-baru ini disitulah penentuannya nanti walaupun keputusan akhirnya ada di tangan Bima Sakti tetapi kolaborasi di antara kedua ini yang menentukan bagaimana disebalik kejayaan timnas U17 di Piala Dunia ini nanti jadi Frank Wormod ini sebelumnya pernah menukangi beberapa tim sebelum dia menjadi konsultan atau pendamping kepada Pima Sakti di timnas U17 ini Frank Wormod terakhir kali menjadi pelatih klub era divis FC Groningen ia pernah apa pelatih ini pernah ditunjuk sebagai manajer timnas Jerman U20 ya pada 2010 hingga 2016 jadi kita lihat guys pada 10 November Indonesia akan menentang Ecuador ya bagaimana situasi semasa persahabatan di Eropa itu akan digunapakai oleh kesemua pemain timnas U17 ketika Piala Dunia U17 ini jadi yuk kita semak dulu guys daripada video starting 11 story ini bagaimana kita mengenal Frank Wormod mantan pelatih Groningen otak dibalik timnas Indonesia U17 tanpa berubah selesai kita semak dulu video ini starting 11 story timnas Indonesia bermain dengan gaya Eropa kenapa tidak di ajang Piala Dunia U17 yang sudah di depan mata timnas Garuda Muda kita kelihatannya sudah makin siap untuk bertempur bermain di rumah sendiri dukungan penuh rakyat pasti membuat nilai lebih pasukan Garuda Muda di lapangan walaupun Pima Sakti ini guys ya saya bicara sedikit terkait dengan Pima Sakti walaupun ada banyak penggemar sepak bola tidak bersetuju ataupun netizen ya ramai yang berpandangan negatif kepada Pima Sakti tidak mempunyai strategi taktikal dan sebagainya tetapi siapa tahu guys siapa tahu Pima Sakti di Piala Dunia U17 ini akan melakukan kejutan ya jadi kita tidak boleh menilai seseorang itu di masa lampaunya tetapi kita harus menilai ke depannya ini yang penting ini ada kemungkinan kejutan akan berlaku seandainya pun tidak berlaku tetapi masih dalam permainan dan kesempatan yang menarik maka itu adalah satu kejayaan juga untuk Pima Sakti karena telah membentuk Timnas U17 ini sebaik-baik mungkin nah jadi kita lihat nanti bola itu bundar apa saja boleh berlaku Hatta Pima Sakti yang dulunya tidak kejayaan pun tetapi ini Piala Dunia U17 kita harus bagi dokongan sepenuhnya guys oke kita terus dulu oh ini penasihatnya guys pendampingnya Frank Wormoth Frank Wormoth ini kejayaan di Jerman di 63 tahun kelahiran Berlin itu adalah mantan pelatih Timnas Jerman U20 beriode 2010 hingga 2016 selain itu Wormoth juga pernah menjadi tangan kanan Joachim Loh saat melatih Venerbahce di era 1990-an sebelum dikontrak Timnas Indonesia U17 karir Wormoth terbilang lumayan ia menukangi salah satu klub penghasil talenta hebat di Jerman FC Groningen pada tahun 2022 sebelum itu pada tahun 2004 Wormoth juga pernah menukangi Union Berlin salah satu perjalanannya yang paling menarik adalah saat menukangi Timnas Jerman U20 di sana para pemain hebat Jerman berhasil ditemukan olehnya selama 6 tahun menukangi Derpanzer U20 ia berhasil menciptakan para pemain top dunia sebut saja Antonio Rudiger Zed Kolasnak Syohdran Mustafi Nikola Sule hingga Julian Brand Wormoth dikontrak oleh PSSI memang khusus untuk menangani Tim U17 yang akan mentas di Piala Dunia pada November hingga Desember 2023 maka dari itu kontraknya pun jangka pendek yakni 4 bulan saja walaupun begitu tidak menutup kemungkinan kalau kontrak Wormoth akan diperpanjang sebab menurut Ketua Umum PSSI Erik Thohir jika sukses di Piala Dunia U17 waktu 4 bulan saja rasanya tidaklah cukup betul inilah juga bagusnya kan guys Bapak Erik Thohir ini dia gunakan masa itu sepenuhnya kan nah dengan Piala Dunia ini hanya berbaki beberapa hari lagi cepat-cepat dia pergi ambil sebelum ini menjadi pendamping kepada Bima Sakti yaitu Frank Wormoth ini walaupun hanya beberapa bulan 4 bulan tempoh Frank Wormoth ini dengan Tim U17 tetapi inilah yang dilakukan oleh Bapak Erik Thohir ingin membantu bahwa U17 ini sangat penting di Piala Dunia ini sebab ini adalah sejarah untuk Indonesia jadi apa yang dilakukan Bapak Erik Thohir ini kehendaknya ini sangat membantu untuk pemain-pemain juga mungkin ada teknikal baru yang dimasukkan ke pemain-pemain oleh Frank Wormoth ini disamping dia juga memberi nasihat kepada Bima Sakti juga kan itu bagus Bapak Erik Thohir ini lalu apa tugas yang akan diemban Wormoth di Timnas dengan waktu yang singkat ini peran Wormoth adalah konsultan atau penasehat tim yang nantinya akan tiap hari membisiki program maupun pengalaman langsung tentang kondisi tim kepada pelatih Jobdes itu sudah disepakati Wormoth dengan PSSI PSSI juga berharap tidak ada overlap tugas dari Frank Wormoth terhadap Bima Sakti keputusan terakhir tetap ada pada diri Coach Bima Coach Bima pun menyambut baik akan hal itu malah Coach Bima meminta secara khusus kepada Frank Wormoth agar bersama-sama menyusun taktik sekaligus analisa calon lawan Timnas U17 selain itu Coach Bima juga meminta kepada Coach Wormoth dalam mencari pemain diaspora yang cocok untuk masuk dalam timnya Coach Wormoth nantinya yang akan memantau langsung para calon pemain diaspora selain itu tugas tambahan Coach Wormoth juga untuk memilih lawan tanding yang tepat untuk uji coba sejak memantau sejak memantau langsung Timnas U17 Coach Wormoth dihadapkan pada PR utama Timnas U17 yang pertama adalah masalah klasik yakni fisik dan yang kedua yakni kebutuhan pemain yang tepat di tiap posisi hal itu diungkapkan sendiri Coach Wormoth setelah memantau untuk pertama kalinya sejak ia ditunjuk oleh PSSI bahkan 2 PR besar tersebut sudah dipaparkan langsung dihadapan Erik Thohir Zainuddin Amali maupun Direktur Teknis Indra Shafri langkah nyata kemudian dilakukan oleh PSSI terhadap 2 PR besar tersebut diantaranya dengan melakukan seleksi terbuka lagi bagi pemain yang akan dinilai langsung Coach Wormoth siapakah nantinya yang akan pantas menempati setiap posisi yang akan diraciknya bersama Bima Sakti termasuk para pemain diaspora yang tak asal pilih memang kami harus teliti benar soal pemilihan pemain yang tepat di setiap posisi karena kita akan menerapkan permainan gaya Eropa yang lebih taktikal dan fisikal sistem yang akan kita bangun harus konsisten dan harus berada di level dunia tujuan penerapan permainan gaya Eropa yang dijanjikan Wormoth tak bisa dianggap remeh setidaknya Coach Wormoth ini punya jaminan ketika dirinya sukses menelurkan pemain-pemain berbakat di timnas Jerman U20 pengalaman sebab Eropanya juga tak usah diragukan lagi Erik Thohir menganggap kehadiran Frank Wormoth sejalan dengan apa yang direncanakan PSSI yang ingin melakukan TCD Jerman adanya Coach Frank dinilai akan mempermudah timnas muda kita karena jaringan dan pengalaman sepak bolanya di Jerman sudah sangat banyak selain itu analisis pengamatan selama ini dari Coach Wormoth juga dirasakan langsung oleh Coach Bima Coach Bima menganggap analisis serta evaluasi dari pengamatan Coach Wormoth telah banyak membantu dirinya selama ini dengan baik dan cepat guna menyongsong ajang piala dunia U17 yang makin dekat jelangi COVID-19 U17 pada 10 November mendatang Coach Wormoth sudah terlibat langsung di beberapa aspek sebagai penasihat timnas diantaranya pembentukan tim kepelatihan mempersiapkan modul kepelatihan pemaparan implementasi program serta melakukan pengawasan dan evaluasi bukti kerja kerasnya termasuk hasil TCD Jerman bagaimanapun TCD Jerman dari bulan September sampai Oktober telah dijadikan Coach Wormoth untuk menggembleng para pemain muda kita agar terbiasa dengan gaya main sepak bola Eropa fisik taktikal maupun sistem bermain adalah poin-poin dari cara Coach Wormoth untuk membentuk timnas Garuda muda kita agar menerapkan gaya permainan khas benua biru tadi pungkiri selama di Jerman timnas kita menghadapi lawan-lawan yang berkualitas seperti tim U17 dari FC Köln Frankfurt maupun Mainz sayangnya timnas Indonesia U17 tidak menghadapi timnas Jerman U17 karena Coach Frank Wormoth sendiri yang menolaknya bagi mantan pemain Hertha Berlin itu timnas U17 hanya perlu menghadapi lawan yang sesuai terutama dengan kekuatan calon lawan yang akan dihadapi di Piala Dunia U17 nanti Sementara itu timnas Jerman U17 punya ketimpangan kekuatan yang jauh dibandingkan Ecuador Panama maupun Maroko lagi pula waktu pemusatan latihan yang sebentar Coach Wormoth hanya ingin bekerja lebih efektif kini tinggal menghitung hari saja timnas U17 kita akan berlagak di Piala Dunia tim racikan Coach Bima dengan analisis dan masukan dari Coach Wormoth telah diguguhkan 3 pemain diaspora seperti Jidabin dari Asiop Amar Berkic dari TSG 1899 Berkic dengan Welberly Scott Jardim dari Sao Paulo masuk dalam rombongan untuk pelangkoni Piala Dunia U17 Sayangnya 2 pemain diaspora lainnya tidak terpilih untuk memperkuat timnas di Piala Dunia U17 Chow Yun Damani gagal berlagak di Piala Dunia U17 karena terkendala administrasi sedangkan Maury Ananda Yves belum memenuhi ekspektasi Coach Wormoth Ya semua ikhtiar sudah dilakukan termasuk apa yang dijanjikan Frank Wormoth kepada rakyat Indonesia bahwa timnas U17 akan bermain dengan gaya permainan Eropa di Piala Dunia U17 nanti lihat saja doakan dulu saja yang terbaik bagi timnas Garuda muda kita supaya bisa terbang setinggi mungkin di rumah sendiri benar benar oke guys menarik berita info ini daripada Frank Wormoth ini telah membantu sebenarnya Bima Sakti banyak bantuan-bantuan yang telah dilakukan oleh Frank Wormoth ini semasa DC di Jerman dan walaupun temponya singkat untuk dia bersama-sama dengan timnas U17 ini dalam tempoh 4 bulan menyiapkan menjadi penasihat juga kepada Bima Sakti tetapi dia cuba sedaya upaya untuk menjadikan timnas Indonesia ini bermain ala-ala Eropa sebab di timnas ini hanya 3 pemain keturunan guys yang seperti disebutkan tadi yaitu Jidabin Amar Bekek dan juga Wardem itu saja Werberles Scott Wardem ini jadi hanya 3 pemain keturunan jadi perlu TCD Jerman dalam masa sebulan hari itu untuk menjadikan timnas Indonesia bermain ala-ala Eropa ini yang diinginkan oleh Frank Wormoth ini apapun akhirnya nanti Bima Sakti yang akan membuat keputusan mana-mana pemain di posisi mana yang perlu ketika menentang Ecuador Panama dan juga Meroko ini kalau di atas kertas ya di atas kertasnya Ecuador dan Meroko ini adalah sangat kuat mungkin Panama yang boleh di fight oleh Indonesia apapun juga saya juga optimis ya Indonesia akan membuat yang terbaik akan menentang tim-tim ini dengan 200% kekuatan stamina dan tactical yang dipelajari mereka daripada Frank Wormoth ini semasa di Jerman dan juga daripada Bima Sakti sendiri jadi kita doakan Bima Sakti juga punya strategi baru tactical baru dan gaya permainan yang menarik dipersembahkan nanti ketika Piala Dunia dikandang sendiri jadi kita pun sebenarnya tidak sabar ingin melihat tim Nas U17 bermain di Piala Dunia ini tentang tim-tim dunia semoga saja semuanya berjalan dengan lancar dan persembahan yang menarik daripada Indonesia yang ala-ala Eropa itu perlu ditampilkan walaupun kalah atau menang itu perkara yang kedua yang penting Indonesia dapat menampilkan persembahan yang dinikmati oleh penggemar sepak bola apabila berada di stadion Gelora Bung Tomo jadi guys bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan persediaan tim Nas U17 ini kalian boleh komentar di ruang kolom video sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang majulah sepak bola untuk negara Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Bye Bye